Casio lebih dulu bikin Ubiwa pipe, kalkulator, lalu baru akhirnya bikin jam tangan pertamanya pada tahun 1974. Thanks to Casio, kita sekarang bisa menikmati jam tangan kayak fitur canggih, reliable, dan harga sepadan. Welcome back to jam tangan YouTube channel, markasnya Watch Enthusiast Cerdas. Merayakan anniversary Casio Watch ke-50, Casio merilis koleksi bertajuk Zero to One. Minwatch udah bawain empat diantaranya. Istimewanya, semua koleksi ini JDM lho. Bisa disimpulkan sekilas bahwa keempat koleksi ini dominan warna hitam dengan aksen warna gold yang kontras. Ternyata warna ini gak dipilih sembarangan guys. Warna ini menyimbolkan tema Zero to One. Tema itu datang dari semboyan craftsmanship Casio, yaitu Creating Something from Nothing. Atau dari 0 hingga 1. Sejak 1974, Casio mendorong evolusi jam tangan dengan menggabungkan fitur fungsional seperti Solar Charging System, Radio Wave Receiver, dan konektivitas smartphone. Pertama kita punya Casiotron TRN50ZE1AJR. Seperti namanya, koleksi ini menggunakan model jam tangan digital pertama Casio yang rilis pada tahun 1974, Casiotron QW02. Desainnya benar-benar mirip sama pendahulunya, cuma beda skema warna dan yang jelas lebih canggih nih guys. Jam ini dilengkapi fitur multi band 6 dan smartphone link via bluetooth. Tentu ada juga fitur standar seperti wartime, stopwatch, dan auto kalender hingga 2099. Praktis, gak perlu repot gontakan di baterai karena ada tough solar movement. Sentuhan spesialnya di sini nih. Salah satu link bracelet diberi warna emas dengan ukiran 50 tahun anniversary. Di bagian cashback ada ukiran logo Casio 50 tahun anniversary dan fitur-fiturnya. Keren kan? Dan jangan lupa ini koleksi JDM. Casiotron ini dibanderol dengan harga 10 jutaan di jam tangan.com. Selanjutnya ada G-Shock GMC-B2100ZE1AJR. Model dasarnya Casio Oak, tapi ini versi full analog guys. Konstruksinya full stainless steel, masih membawa oktagonal bezel yang khas. Seperti Casiotron tadi, koleksi ini bold, serba hitam dengan aksen gold yang atraktif. Case berdiameter 46,3 mm dengan ketebalan 12,4 mm. Kayak gini penampakannya di pergelangan tangan Minwatch. Cakep ya? Peletakan logo 50 tahun anniversary masih sama kayak Casiotron. Ada di cashback dan di salah satu link bracelet. Casio Oak ini juga dibekali berbagai fitur modern. Tentunya diikuti fitur basic khas G-Shock lainnya, seperti stopwatch, alarm, hingga timer. Semua fitur itu didukung tough solar movement. Di jam tangan.com dibanderol 14 jutaan. Next kita punya edifice, EFS-S640ZE1AJR. JDM juga, sama kerennya. Koleksi ini mengambil model dasar suspension EFS-S640, yang desainnya terinspirasi suspensi mobil balap. Apalagi dialnya terbuat dari carbon fiber. Tampilan ala motorsportnya makin kerasa. Strapnya juga gak kalah unik. Strap terbuat dari Alcantara. Material sintetis premium yang teksturnya lembut mirip sweat. Material ini juga dikenal tangguh dan punya durabilitas tinggi guys. Makanya Alcantara juga biasa dipakai di interior sports car. Kayak gini tampilannya dipergelangan dengan diameter case 44,5 mm. Logo Casio Watch 50 tahun disematkan di big case serta band loop. Bikin keseluruhan tampilannya makin istimewa. Jem tangan dengan top solar movement ini juga dibekali sapphire crystal anti-gores. Last but not least, kita punya BBG BGD S565ZE1JR. Tapi min watch rasa ini lebih cocok jadi G-Shock soalnya maskulin banget vibe-nya. Cocok buat cewek yang suka tampilan gender neutral. Model dasarnya 5600 series dengan bahan biobase resin. Tapi ukurannya emang compact dengan diameter 37,9 mm dan ketebalan 11,3 mm. Yang min watch paling suka sih negatif digital display-nya. Selera pribadi sih ini, tapi enak aja dilihat. Fiturnya mumpuni mulai dari LED backlight, world time, alarm, stopwatch, timer, hingga auto calendar. Semua fungsi itu didukung tough solar movement yang praktis dan ramah lingkungan. Koleksi ini dibanderol harga 2,9 jutaan aja. Itu dia keempat cashew watch 50 tahun anniversary 0 to 1 series. Mana yang paling bagus? Tergantung selera masing-masing sih. Semuanya sporty, ada kesan mewahnya juga. Warnanya juga pas buat daily use. Min watch pribadi sih naksir yang cashew oak karena versi full analog ini belum banyak modelnya. Kamu naksir yang mana? Kasih tau di komen ya. Sekian dari Min watch. Like video ini dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas. See you on the next video.